Halo semuanya, sekarang kita akan mereview pelajaran Morning Worship dan DPS kita tentang dosa. Bahwa ada dosa yang dilakukan dan dosa yang tidak dilakukan. Jadi, kita mau mulai sekarang dari definisi dosa itu sendiri. Jadi, berdasarkan Roma 7 ayat 7, 1 John 3 ayat 4, dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Nah, dan dosa itu adalah untuk tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan atau untuk melakukan apa yang dilarang oleh hukum. Jadi, ada dua cara bilangnya. Satu, tidak melakukan apa yang hukum perintahkan, dan kedua, melakukan apa yang dilarang hukum. Sehingga dosa itu terdiri dari melakukan dan tidak melakukan. Kita lihat buktinya di John 8 ayat 4. Di situ dikatakan, ada wanita yang taken in adultery in the very act. Jadi, wanita ini kedapatan sedang dalam perzinahannya. Dan dia berdosa di sini, dan terlihatlah kenyataannya bahwa dia sedang melakukan dosa. Dan waktu dia diseret, dia sedang berzinah. Dan itu adalah in adultery. In the very act, itu adalah sementara dia melakukan apa yang dilarang itu. Nah, kalau kita perhatikan, di ayatnya katakan taken in adultery in the very act. Dan ini adalah bentuk kalimat redundant. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi tentang pengertian kalimat redundant di John 8 ayat 4 ini. Sekarang kita ke Matthew 5 ayat 27 dan 28 dulu. Di situ dikatakan ayat 27, janganlah kamu commit adultery. Dan di 28-nya dijelaskan bahwa barang siapa yang menatap wanita dan sudah menginginkannya, dan ini bicara di luar batas pernikahan ya, itu sudah berzinah di dalam hatinya. Artinya, dosa itu sudah mulai dari pikiran. Jadi, waktu di pikiran pun itu sudah terhitung dosa. Jadi, yang ada di pikiran ini ada hubungannya dengan nailed to the cross. Nah, kalau kita bicara bahwa pikiran orang itu sudah dihitung dosa, Tapi, bisa nggak kita memakukan pikiran orang atau bilang seseorang itu berdosa waktu dia masih dalam pikirannya? Nggak bisa. Karena dosa itu bukan sesuatu yang bisa dijamah. Tapi, dosa itu walaupun tidak bisa dilihat, dijamah, atau disentuh, dosa ini bisa dijelaskan dalam kata-kata. Tapi, kata-kata itu bukan dosa itu. Jadi, kata berzinah yang ditulis di Alkitab itu bukanlah dosa. Karena, berdosa itu nggak bisa dilihat, kan, seperti kata berzinah itu. Nah, dan kita juga nggak bisa memakukan sesuatu yang tidak kelihatan, seperti dosa tadi. Artinya, berdasarkan ini, yang dipakukan berarti bukan dosa. Berarti, yang dipakukan itu adalah catatan bahwa dia telah berdosa dan apa upah dosanya. Kita ke YSM 44 ayat 22. Dikatakan bahwa dosa kita telah di-blotted out. Artinya, blotted out itu bukan yang dipakukan. Berarti, kata lainnya blotted out itu tidak dipakukan. Dan blotted out ini, pengertiannya sama saja dengan blotting out. Yang beda itu tensesnya saja, karena kalau blotted out itu berbicara waktu sementara dihapus, kalau blotted out itu sudah dihapus. Nah, ayatnya bilang bahwa trespasses itu diampuni. Dan trespasses ini adalah dosa-dosa. Artinya, berdasarkan ini, di-blotted out itu sama dengan diampuni. Artinya, apa yang diampuni? Yang diampuni adalah pikiran dia untuk melakukan atau untuk tidak melakukan itu. Jadi, sesuatu yang tidak kelihatan yang ada di pikirannya itu. Nah, tadi kita sudah temukan ada kalimat ridanden, kan, yang ada di John 8, E4. Dan sekarang kita mau uraikan pengertiannya. Kalimat ridanden yang terkandung dalam John 8, E4 adalah Taken in an adultery in the very act. In the very act itu artinya sama dengan yang sebelumnya, walaupun beda bunyinya. Itulah pengertian daripada kalimat ridanden. Karena kalau pengertiannya ada beda sedikit saja, kata ridanden itu nggak bisa digunakan. Karena ridanden itu harus mengulang apa yang sama. Pengertiannya sama. Itu dia. Nah, dan John 8 bilang sesuatu yang sama itu dua kali. Sekarang kita mau cari tahu kenapa dibilang lagi? Atau kenapa ada kalimat ridanden ini? Dan yang ngomong ini kita lihat adalah orang farisi, kan. Orang farisi pengertiannya itu selalu natural. Tidak pernah pengertian mereka itu spiritual. Lalu kenapa mereka ulang lagi? Karena mereka mau menekankan hukum Musa. Bahwa hukum Musa bilang orang yang berzinah harus dilempari batu. Tapi nggak cukup kalau mereka hanya bilang taken in adultery. Jadi mereka mau tekankan taken in adultery-nya itu bagaimana untuk Tuhan Yesus mengerti. Makanya mereka bilang lagi in the very act. Jadi yang orang farisi ini buat seakan-akan Tuhan Yesus itu nggak ngerti sehingga perlu didefinisikan lebih jelas gitu. Dan orang farisi bikin ini supaya nggak ada lowong sedikit pun untuk kemungkinan lain sehingga mereka bisa jebak Tuhan Yesus. Makanya mereka ulang dua kali dan yang keduanya itu sangat spesifik. Sekarang, kenapa orang farisi bilang in the very act? Karena paling kurang mereka nggak pernah kedapatan in the very act. Makanya itu yang mereka tekankan. Lalu waktu kita lihat apa respon Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menulis di tanah, kan. Dan apa kira-kira yang ditulis oleh Tuhan Yesus? Dia yang tidak pernah berzinah, silahkan lempar batu. Dan kenyataannya nggak ada yang lempar batu. Artinya yang Tuhan Yesus tulis itu bukan mereka punya in the very act. Karena kalau in the very act-nya mereka, yang Tuhan Yesus tulis, orang farisi itu semuanya akan lempar. Karena mereka nggak pernah kedapatan in the very act itu. Artinya yang Tuhan Yesus tulis adalah pemertian Matthew 5, ayat 28-nya. Jadi yang Tuhan Yesus tulis itu sama dengan, kalau ada yang nggak berzinah, silahkan lempar batu. Dan berdasarkan itu, seharusnya hanya Tuhan Yesus yang bisa lempar batu. Dan Tuhan Yesus lah yang akan lempari mereka semua dengan batu. Tapi Tuhan Yesus nggak melempari wanita ataupun orang farisi dengan batu. Kenapa? Karena kenyataannya semua orang itulah yang melempari batu ke Tuhan Yesus waktu di kayu salib. Tapi di kayu salib nggak cuma batu yang mereka lemparin ke Tuhan Yesus. Tapi yang diterima Tuhan Yesus di kayu salib adalah murka Bapak yang seharusnya itu diterima oleh orang berbasa di dunia. Jadi Tuhan Yesus itu tulis, kamu itu berzinah juga walaupun kamu tidak pernah kedapatan in the very act. Dan tujuan orang farisi ke Tuhan Yesus itu untuk bilang bahwa Tuhan Yesus meniadakan the law of Moses. Tapi yang Tuhan Yesus tulis justru menunjukkan bahwa kamu lah orang farisi. Sudah menganggar the law of Moses. Makanya kenyataannya semua pulang. Jadi disini kita bisa lihat bahwa nggak ada orang yang bisa outsmart Tuhan Yesus. Atau nggak ada orang yang bisa menjebak Tuhan Yesus. Dan coba kita reason. Kalau misalnya law of Moses setelah kayu salib itu sudah tidak dibutuhkan lagi karena sudah ditiadakan. Artinya apakah sekarang setelah kayu salib kita yang penting jangan kedapatan in the very act. Tapi boleh berdosa kalau dibikiran. Sekarang kita masuk ke pertanyaan sesuai materi yang ada di blog. Di blog Nailed to the Class. Jadi kita dapati di kolosiduen 14 bahwa dosa itu diampuni. Trespasses diampuni. Dan kalau diampuni itu berarti tidak bisa sesuatu yang dipakukan. Nah, tapi kenapa di kolosiduen 14 itu ada handwriting di mana handwriting ini bukan dosa kita tahu. Tapi itu dibilang di blot out. Sekarang-ken handwriting ini adalah dosa. Karena yang di blot out tadi dikatakan adalah dosa. Sesuai Yesaya 43 et 25 dan Yesaya 44 et 22. Jadi, apakah artinya handwriting itu dosa? Bukan. Handwriting itu adalah sesuatu yang dipakukan. Tapi, kenapa di situ juga ada blot out-nya? Nah, itulah yang kita mau ceritakan. Artinya, handwriting ini tuh di blot out atau di Nailed to the Cross sih. Gitu kan. Karena di blot out gak bisa sama dengan Nailed to the Cross. Karena itu harus sesuatu yang berbeda gitu. Kalau di blot out-nya, di blot out aja. Dan sesuatu yang di blot out-nya ini gak bisa dipakukan kekaya saling. Nah, sekarang kita lihat pengertiannya handwriting. Handwriting itu adalah catatan yang dicatat oleh tangan yang mencatat. Dan catatannya itu mengandung jaminan bahwa hutangnya akan dibayar. Artinya, waktu kita baca catatannya, kesimpulannya adalah hutangnya ini akan dibayar. Jadi, masalah bayar atau enggaknya itu urusan belakang. Tapi, dengan ada catatan itu, dia membuat jaminan. Dan catatan itulah yang kalau kita apply ke kenyataannya, itu yang membuat seseorang itu belum masuk penjara. Jadi, orang yang tulis catatan itu, dia gak akan masuk penjara sebelum dia dibuktikan salah. Dan catatan itulah yang mendelay pengadilannya dia, sehingga dia bisa menikmati waktu untuk bebas sedikit gitu sebelum di pengadilan. Jadi, handwriting itu, dia tulis di handwritingnya bahwa nanti saya akan muncul. Atau konsepnya adalah sama dengan nanti akan dibayar ini hutangnya. Dan di handwriting itu mengandung janji yang akan dipenuhi dari sesuatu yang harusnya dia lakukan sekarang, tapi didelay sebentar gitu. Tapi dia udah janji akan lakukan itu. Dan waktu dia muncul di pengadilan, baru dia bisa diadili. Hasilnya nanti dapat dia salah atau enggaknya. Dan, waktu dia muncul, handwritingnya itu, bisa kita bilang dipakukan atau dirobek. Karena handwriting itu yang berisi janji bahwa nanti dia akan datang, kan? Atau surat delay-nya dia. Tapi sekarang, karena dia udah berada di tempat yang dijanjikan, atau dia sudah memenuhi janji, enggak perlu lagi ada handwriting, makanya bisa dipakukan atau dirobek. Sekarang kita ganti cerita ke pembayaran. Nah, kalau dia bilang dia mau bayar, dan dia bayar, artinya surat hutang itu enggak perlu lagi dipakukan, karena buktinya dia sudah bayar. Artinya, kata lain dipakukan itu sama dengan dirobek, dibuang ke sampah, pokoknya dibuang, karena enggak ada gunanya lagi. Dan handwriting itu, catatan ini, adalah sesuatu yang bisa dipegang dan bisa dilihatkan. Sementara kalau kita ingat tadi, dosa, yang dipikiran pun sudah terhitung dosa, pikiran itu enggak bisa dipegang atau dilihat. Jadi, dari situ beda sama handwriting. Nah, handwriting ini, kelas berat, nailed to the cross, dibanding yang blooded out. Jadi, kalau pikiran, di mana pikiran ini, enggak ada orang yang tahu, kalau mau beres, itu harus diampuni. Dan, kalau kita ke orang berdosa sekarang. Faktanya bahwa, orang berdosa, dan dia masih hidup, itu sebabnya lah, kenapa dia harus tulis catatan hutang. Dan hanya orang yang hidup lah, yang bisa menulis catatan hutang ini. sehingga, dia bisa, tanda kutip, pulang, atau menikmati, waktu kebebasannya dia, sebelum dia masuk ke pengadilan. Jadi, dengan orang berdosa ini masih hidup, itu sama dengan, dia boleh pulang. Karena dia sudah tulis, catatan hutangnya. Dan, berapa lama, waktu pulangnya ini, atau waktu, dia menikmati kebebasannya dikit, sampai, janjinya itu dipenuhi. Atau hutangnya terbayar. Waktunya adalah, 4.000 tahun. Karena di ujung 4.000 tahun itu, ada yang bisa bayar, walaupun, yang bayar itu, bukan yang, ada hutang. Jadi, handwriting itu, berlakunya sampai, dia bisa dibayar. Dan, kalau kita lihat, yang bayar hutangnya itu, seseorang yang gak pernah berdosa. Dan karena yang bayar itu, gak pernah berdosa, waktu dia bayar, dia letakkan kehidupannya, lalu dia bangkit. Dan, waktu dia bangkit, itulah, buktinya, dosa dipakukan. Karena, kalau dosa gak dipakukan, Tuhan Yesus gak bisa bangkit. Sekarang, apa pengertiannya, dosa dipakukan? Berdasarkan, Tuhan Yesus bangkit itu, berarti, dosa dipakukan, pengertiannya, tidak sama dengan, handwriting yang dipakukan. Artinya itu, dosa dipentung, di otaknya. Atau, kuasa dosa itu, dicabut kekuatannya, di kayu salib. Dalam hal itulah, pengertiannya, dosa dipakukan. Sedangkan, kalau yang tadi, handwriting, itu dipakukan, karena, gak berlaku lagi. Jadi, untuk dosa, dan untuk handwriting, bisa, kita gunakan, kata dipakukan. Tapi, pengertian, dosa dipakukan, dan handwriting, dipakukan, itu, tidak sama. Sampai disinilah, review, morning worship, sampai di desk kita. Sampai jumpa di, summary berikutnya. Dadah. I unang jang, Terima kasih.